Intro Halo semua selamat datang di The Koplek Channel Akhirnya kita tunggu-tunggu lahir juga nih sob Yamaha Motor Vietnam telah merilis produk anjarnya Yaitu Yamaha Exciter 155 VVA Atau yang biasa dikenal disini Yamaha A-Making Dengan membawa label Raider Next Level Yaitu menaklukkan level baru Nah, New Exciter 155 ini bisa dikatakan Basis dari desain Yamaha YZF-R1 sob Makanya New Exciter atau A-Making ini dikatakan sebagai Little L1 Oke sob, pertama kita bahas masalah desain dari New Exciter 155 VVA ini Atau biar gampang usapinya Ganti Yamaha A-Making 155 VVA ya sob Nah, perubahan yang paling mencolok adalah pada bagian depan Terutama bagian pencahayaannya Disini kita melihat ada dua kluster lampu Yaitu di bagian stang dan pada tameng depan Mengikuti alur lampu DRL sob Ternyata fungsi dua lampu berbeda posisi Yaitu untuk lampu jarak jauh dan dekat Dan lampu dekatnya ternyata di bagian atas Yaitu di batok depan Sedangkan lampu jauh terletak di antara dua DRL Seperti kepunyaan Moge Sport YZF-R1 Makanya dikatakan Little R1 dari sini sob Nah, lampu sayanya sendiri juga ciri khas dari pabrikan Yamaha Dengan model memisah dari lampu utama Yang terdapat pada samping bawah bodi Secara tampilan di bagian depan memang tampak lebih agresif ya sob Namun agak kurang puas di bagian batok depannya Dengan visor lebar dan agak bantet Itu menurut saya loh sob Kan selera masing-masing ya Untuk bagian samping disini juga berubah total Dan tidak ada bedanya dengan spacesuit yang sudah beredar sebelumnya sob Dengan model agak lebih pipih dan meruncing ke belakang Kesan sporty seperti Yamaha R1 juga terdapat pada bagian ini Khususnya bagian stop lamp Dengan model melonjong segi enam yang sudah menggunakan full LED Tak hanya itu, sparkboard belakang pun didesain dari sang kakak yaitu Yamaha R1 Jognya sendiri didesain lebih tipis dan sporty Walaupun masih berjenis tandem Namun punya kesan dual seat mirip motor-motor sport full firing sob Nah, untuk kaki-kakinya sendiri masih menggunakan suspensi model telescopic untuk di depan Dan di belakang menggunakan monosok yang dipadu dengan swing arm model kotak sob Yamaha New AMA King 155 VVA ini masih menggunakan velg model palang sama seperti AMA King versi 150 Dengan model palang 5 17 in yang dipalut dengan ban berukuran 90x80 di depan Dan di belakang 120x70 Pada AMA King 155 ini sudah mengadopsi rem depan 2 piston Sehingga pengeraman pun diklaim lebih kuat 17% dari versi sebelumnya sob Lanjut ngomongin fitur New AMA King 155 VVA versi Vietnam ini sudah mengadopsi full panel digital speedometer Lengkap dengan informasi jarak total, kecepatan, indikator gigi, pemicu VVA, dan putaran RTM pada mesin sob Tak hanya itu kunci kelas juga sudah ditematkan pada AMA King 155 VVA ini Ada juga soket charger 12V yang terdapat pada samping kiri deck depan Untuk mengesankan motor bebek modern bergaya sang kakak yaitu YZF-R1 Disini juga terdapat tombol engine cut off dan tombol pass light Nah disini kekurangannya yaitu tanpa adanya bagasi sob Sehingga penampung bahan bakar pun menjadi melar yaitu sekitar 5,4 liter Untuk performa jelas berbeda dengan versi AMA King 150 sob Disini sudah menggunakan mesin 155 cc dengan teknologi VVA Yang diklaim oleh Yamaha tenaga mesin meningkat 17% daripada versi AMA King 150 Mesin yang digunakan yaitu 155 cc 4K tube SOAC injeksi bahan bakar elektronik berpendingin cairan Diameter dan langkah piston masing-masing adalah 58 x 58,7 mm Rasio kompresinya 10,5 banding 1 Yang menghasilkan kapasitas tenaga maksimum 17,7 HP pada 9.500 RPM Dan torsi maksimumnya 14,4 mm pada 8.000 RPM Oh ya sob pada new AMA King 155 ini sudah menggunakan gear percepatan 6 tingkat Karena memang basic pengembangan dari Yamaha WZF-R1 Posisi sudut injeksi juga mengikuti sang kakaknya sob Disini sudut kemiringannya 18 derajat Berbeda dengan versi sebelumnya yang 15 derajat Untuk jumlah lubang pun ada peningkatan menjadi 10 hole atau lubang pada injektor ini sob Untuk memaksimalkan tenaga yang lumayan besar Motor baru dari Yamaha ini juga menyempatkan fitur assist and sleeper clutch Yaitu untuk meningkatkan grip kopling agar tidak selip sob Dan juga pada handle kopling disini jarak betot kopling lebih pendek 10 mm daripada versi AMA King 150 Pada bagian rangkanya juga baru sob Rangka Exciter 155 VVA sepenuhnya didesain ulang agar sesuai dengan mesin 155 VVA Dudukan nilai mesin dengan ketebalan 4,5 mm dipilih untuk dipasang ke kepala silinder Sistem sasis baru memastikan operasi yang stabil dengan kecepatan tinggi di semua sudut sob Di Vietnam sendiri new AMA King ini dirilis dengan dua jenis tipe Yakni AMA King 155 VVA dengan menggunakan smart key atau kelas premium Disini ada 4 varian warna Dan standar non smart key ada 3 varian warna Untuk harganya sendiri khususnya untuk versi smart key dijual dengan harga 49.990.000 VND Atau sekitar 30,5 jutaan rupiah dengan pilihan warna hitam doff, merah mat, dan putih merah Sedangkan versi standar dijual dengan harga 46.990.000 VND Atau sekitar 28 jutaan rupiah dengan pilihan warna hitam glossy, merah mat, dan putih merah Ada juga versi GP disini dijual dengan harga 50.490.000 VND Atau setara dengan 30,8 jutaan rupiah sob Nah gimana sob tentang new Yamaha Exciter 155 VVA atau Yamaha AMA King 155 VVA ini Kira-kira kalian puas tidak dengan penyegaran barunya ini Jangan lupa berikan komentarnya, semoga bermanfaat 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton